PEMBICARA 1 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 Hey, kenapa hujan turun lagi? Serang hari indah begini Hey, mengapa hujan turun tak bernyanyi? Indah yang tercinta kini hilang sudah engkau berdosa Memang aku bunga yang sedang bersendih Tapi bukan bulan setiap malam Cinta yang kau beri di hatiku sayang Bukan cinta suci yang sejati Bunga yang kau tanam di hatiku sayang Bukan bunga hanya unjuk di petik layu Bukannya bunga petik layu Bukannya bunga harum layu Bukannya bunga sedang malam Bukannya bunga Bukannya bunga Bukannya bunga Bukannya bunga petik layu Bukannya bunga petik layu Bukannya bunga petik layu Tak mungkin percaya padamu lagi Memang aku bukan yang sedang berseri Tapi bukan bunga petik layu Tapi bukan bunga sedang malam Cinta yang kau beri di hatiku sayang Bukan cinta suci yang sejati Bukannya bunga petik layu 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 Harum layu, bukannya bunga, sedap malam Harum layu, bukannya bunga, sedap malam Harum layu, bukannya bunga, sedap malam Yeay, tepuk tangan untuk Isugianto Wow, hafal semua rupanya ya Dan lagunya betul-betul indah ya Secantik nama Isugianto, Kus Puji Istining Dia Kenapa gak dipanggil Kus? Kenapa Iis? Ini nama keluarga, semua nama keluarga Kus-kus nanti Yang saya heran, disini semuanya dulu waktu sekolah suruh ngafal pada gak bisa ulangan Iya Nyanyi hafal semuanya, heran Makanya Ah, hafal semua Is, kenapa lagu-lagu Is itu kok banyak yang hafal? Kenapa sih resepnya apa tuh? Kalau Is rasa ya mungkin melodinya kaji ya, gampang diingat Terus kata-katanya juga selalu sederhana ya betul, ini pintar ada jurubicara Terima kasih ya Mbak Itu kan tadi Ida bilang jadi top hits atau icon tahun 80an, lagu-lagu Is banyak sekali Gitu juga Christine Panjaitan Christine Panjaitan Juga punya lagu Lagu apa? Lagu apa? Tangan-tangan tak sampai Apa-apa Kenapa sampai gak sampai? Nah itu tanya Bang Rinto lah Oh gitu ya Pasti Memetik bunga sedap malam Tapi tangannya gak sampai Oh, pasti sis ada kenangan tersendiri Kenapa dipilihkan oleh Bang Rinto Harahap diberikan kepada Christine Karena waktu itu sampai gak nyampe itu kenapa? Sampai gak nyampe? Tangan itu tidak sampai kepada siapa? Mungkin Bang Rinto yang tahu kan? Nah tanya juga sama Bang Rinto Bang Rinto Karena lagu itu menceritakan kehampaan seseorang bukan karena kelakuannya tetapi karena kodrat kali ya Jadi itu yang bisa disuarakan oleh Christine menurut saya dan dinyanyikanlah oleh Christine sesuai dengan kehendak saya Wah ini benar-benar lagunya cocok dinyanyikan Christine itu menurut saya Apa sih pandangan ini tentang seorang Rinto Harahap? Ya aku kagum banget ya sama dia Siapa sih pencipta yang sampai sekarang bisa ciptain lagu begitu banyak dan semua terkenal? Ada Adanya Erwin Harahap tuh Ya iya Bang Rinto juga Kayaknya Arianto ya Juga Almarhum ya Kusplus ya Kusplus juga Salah satunya juga Bang Rinto gitu Dan banyak mencetak hits ya Dan kelebihan lain menurut Christine kalau diperhatikan memang kayaknya pintar sekali ya Bisa memberikan kepada si penyanyi ini yang paling cocok gitu Iya itu kelebihan Bang Rinto yang saya lihat Dia tuh bisa tangkap situasi hati kita loh Tangannya itu yang menangkap Tanpa bercerita ya kita ya Kita gak pernah cerita Dia pernah kasih lagu untuk mama untuk saya Oke Tapi lagunya Kena ke saya saya tolak Bang ini lagu buat saya Oh enggak itu lagu untuk ibu saya Kalau gitu buktikanlah Lagu karya Rinto Harap itu Harap tolong dinyanyikan oleh Christine Siapa takut ya Lagu yang itu Tangan Tak Sampai Oke kita sambut Christine Panjaitan Tangan Tak Sampai Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi Tawa dan kannya kurangi Tawa dan tangis yang Kudengar sama merdunya Tawa dan tangis yang Memang aku tak tahu, sebenarnya aku ingat Ku ingat, ada senyum yang abadi di bibirmu Mengatakan, tiada lagi kini sayang Semua duka yang kau alami, sudah karena sehidimu Untuk apa kau sembunyikan senyum bibir Walau ingin hatimu mempangu bunuh Manalah mungkin tangan tak sampai Walau ingin hatimu mempangu bunuh Walau ingin hatimu mempangu bunuh Manalah mungkin, tiada sama sayapmu Biarlah yang kita menjadi hitam Jangan kalahkan jadi putih Biarlah rempulang, di atas sana Manalah mungkin, ku kesini Lihatlah Malam ini kau tak lagi sendiri Bolehkah ku ingin menemani sayang Ingin ku dengar ceritamu tentang hidupmu Nikmatilah apa yang kau dapat untuk hidupmu Walau ingin hatimu membalukmu Manalah mungkin tak kau tak sama Walau ingin hatimu membalik kita Manalah mungkin tak ada sayangmu Biarlah yang lintas menjadi hitam Jangan harapkan jadi dunia Biarlah rumpulah di atas sana Manalah mungkin turut seksi Jangan harapkan jadi dunia Zona Memori Zona Memori Saya benar-benar berhutang budi sama TVRI Televisi Republik Indonesia Oh Dia benar-benar yang mempopulerkan saya Kalau enggak nggak akan tahu dan Saya lulus tes TVRI itu susah sekali Zaman dulu itu sampai tiga kali nggak lulus Tiga kali? Saya sekali loh Eh dua kali, yang ketiga baru lulus Nah itu dalam hati saya udah gini Kalau ketiga kali ini nggak lulus Mami please aku nggak mau lagi jadi penyanyi Gitu terus Atau Mami ya udah nggak apa-apa Tapi coba lagi ya Terakhir nih terakhir gitu Untung lulus Alhamdulillah Kalau nggak lulus pasti jadi pemain bola ya udah Lagian zaman dulu benar-benar dites gitu kita Benar-benar kan jurinya juga Isbandi Penampilannya Siapa lagi Chris dulu Chris Patikawa Chris Patikawa Terus ada lagi Isbandi Iskandar Pak Iskandar Itu tadi ya Is kan memang memulai karirnya Pada saat kenalan baru di BVRI Betul Nah kalau Christine Panjaitan Kenalan lama atau kenalan Sama Sama-sama di kenalan baru Enggak Kita belum kenal dulu ya Karena aku umur 10 tahun udah dibawa Panbers untuk ke TV Nggak ada tes dulu belum mulai tes Oh belum Ya Pengen tau juga nih proses penghayatan Kalau misalnya Christine membawakan lagu penyanyi lain Seperti kayak di Safari kan kadang-kadang kita lihat dari satu penyanyi ini membawakan lagu penyanyi lain gitu Iya itu dulu kita nggak boleh Masanya nggak boleh bawain lagu sendiri Kalau lagunya lagu album yang mau dipromosikan Promosikan Jadi Bang Rinto itu cari akal kita disuruh tukeran lagu Oh Saya nyanyi lagu IIS IIS nyanyi lagu saya gitu Jadi sekarang juga kalau disuruh nyanyi lagu IIS Saya biasa IIS juga biasa Oh gitu Dan ternyata kita sahabat loh Sahabat banget Itu menurut Christine Menurut IIS bener Kalau nyanyi lagu orang rasanya apa tuh Iya kalau betul sih kita udah terbiasa ya Tapi tetep ada bagian-bagian yang Christine lebih bagus menyanyikan lagu ini Jangan gitu deh Iya misalnya ref yang bagian tinggi Bang Rinto tau banget IIS itu cocoknya lagu jangan sakit ih hatinya seindar bulan Begitu saya nyanyiin lagu Christine pasti ada bagian yang Aduh ini kalau Christine yang nyanyiin pasti lebih bagus Begitu juga kata Bang Rinto Iya Iya ini cocoknya IIS yang nyanyiin Jangan sakit hatinya aku yang nyanyikan dulu Tapi tetep Bang Rinto bilang IIS yang paling cocok Selalu begitu Bener jadi semua saya kasihkan lagu Saya tulis lagu maksudnya sesuai dengan cerita masing-masing penyanyinya Waktu itu saya tangkep IIS Menjanjikan lagu itu Karena dia Apa namanya Masih kena ingat saya gitu Masih Terlontar kata-katanya itu Yang saya tangkep gitu gitu Maka saya bikinkan lagu yang seperti itu Menurut saya pas sekali dia nyanyikan lagu itu Oke dak Sekarang coba Christine nyanyi Nyanyi lagunya IIS Lagunya IIS Lagu IIS dong Oh iya Gimana ya Chris ya Lagu Aku pilih ya Lagu kesukaannya Christine Lagunya IIS Saya seneng lagu IIS itu nasibmu nasibku Nasibmu nasibku Kayaknya dalam banget ini cerita tentang apa Ini kayaknya lagu Bang Rinto khusus diciptakan untuk IIS IIS Tanya deh Kita sambut Christine Panjaitan dengan nasibku nasibmu Terima kasihmu Tiada berbintang Ku dengar sayur-sayur engkau Memanggil nama aku Jauhnya Jauhnya kini kau dariku Jauhnya kini kau dariku Jauhnya kini kau dariku Jauhnya kapan kita akan bertemu Nasibmu nasibmu nasibku Nasibmu dan nasibku begini Biarlah Ku tahu engkau masih sayang pada diriku Kau pun tahu aku Kau pun tahu aku Sayang hanya pada diriku Kau pun tahu aku Kalau kita tak mungkin bersatu Kalau kita tak mungkin bersatu Biarlah disaling berjumpu Nasibmu dan nasibku begini Biarlah Kau tanyalah dan pulang Apa kata hatimu Kau tanya Asam binat Indunya hati Walau langit akan runtuh Sayang Walau bumi jadi dua Sayang Hatimu dan hatimu Memakuki Berpisah Ku tahu Kau masih sayang pada dirimu Kau pun tahu aku sayang hanya padamu Walau kita tak mungkin bersatu Biarlah hati saling berjumpul Nasibmu dan nasibku begini Biarlah Kau tanyalah rempulang Apa kata hatiku Kau tanyalah sang bintang Indunya hati Walau langit akan runtuh sayang Walau mencari ruang sayang Hatimu dan hatiku tak mungkin berpisah Hatimu dan hatiku tak mungkin berpisah Zona memori Mati Yes Betul-betul Rasanya kita larut ya di acara Zona Memori malam hari ini Semuanya jago karaoke kali ya Aduh pinter-pinternya nyanyiin lagunya Iisugianto sama Christine Panjaitan ya Dan yang surprise malam hari ini Ini kan lagu lagunya Iis sama Christine ini kan lagu perempuan ya Tapi herannya nih yang para laki-laki ini Ya ampun itu mulutnya mangap semua Lagu itu ada jenis kelam ini emang Lagu perempuan maksudnya gimana itu maksudnya Ya paling tidak ini kan curhatnya para wanita Oh lagu itu Tapi ini kayaknya sungguh diresapi oleh para pria Nah Terutama yang barisan itu loh dak Ya di sini juga Nah sebetulnya Christine bisa tau gak Kenapa ya lagu-lagu Iis Christine gitu ya Bisa begitu dihayati oleh para pria Saya rasa karena pemirsa nya juga kebanyakan generasi saya Jadi mereka banyak sekali punya kenangan Mungkin jadi sama istrinya karena misalnya Pernah saya juga dapat surat gitu Ya saya jadi karena lagunya Christine Katakan sejujurnya atau apa gitu Atau waktu dia ditangkep polisi katakan sejujurnya Jadi kenangan gitu loh Eh tapi juga bukan karena jadi sama istrinya karena lagu itu Ada juga ditampar sama istrinya gara-gara lagu itu Kalau Iis coba Iis kenapa lagu tadi yang perempuan tadi disukai oleh itu tuh Dan bapak-bapak tuh menjejer tuh Dari tadi manggut-manggut apa Kayaknya sih gini ya betul gak nih Betul deh Kata-kata atau cerita yang ada di dalam syair itu Mewakili Perasaan Orang banyak ya Orang banyak Jadi universal banget gitu ya Nah kalau dari sisi prianya mewakili apa nih? Kira-kira Cerita cerita kisahnya itu gitu Jadi kejadian juga sama mereka Oh paling gak Dulu punya cewek tiga yang satu kelakuannya sama ma lagu itu tadi Memahami kali ya perasaan seorang wanita Juga gitu Iya Sepertinya Christine akan ngeluarin unek-uneknya Untuk mengatakan sejujurnya Yang nyanyi? Aku Yang nyanyi? Oh Iis mau nyanyiin Iya Oke Kalau ini nanti gak ketahuan kan tadi Kamu nyanyi lagu Iis Sekarang Iis nyanyi lagu kamu Nanti kamu berdua boleh nyanyi lagu saya Ini Iis Oke 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 handirin dan pemirsa Kasih sambutan buat Iisugianto Katakan sejujurnya Terima kasih Kalau dulu kita tak bertemu Takkan pernah ku rasakan Jatuh cinta Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah Namun hanya sekali Orang istiyorum Terima kasih Kau ketiga Jatuh cinta dan Making OP Bersaskan ed schreiben Hati kita Untuk apa Kau dan aku Bersatu Kalau tak mungkin Lagi kita Bercerita Tentang cinta Dia akanlah Kau pergi Jauh Kalau denganku Hatiku tak sayang Mengapa dulu Kau kirim Surat padaku Sanggul biru Berkulis Namaku Serasa Terbang seluruh Jiwa ragaku Namun apa Yang terjadi Kau hancurkan Semua mimpi Yang menyakitkan Hati ini Kalau tak mungkin Lagi hujan Menyejukkan hati kita Untuk apa Kau dan aku Bersatu Kalau tak mungkin Lagi kita Bercerita Tentang cinta Hingatkan Tentang cinta Tentang cinta Jauh Kalau tak mungkin Lagi kita Menyerdikan Lagu cinta Untuk apa Aku disini Oke Masih di zona memori, masih ada, zona memori, masih ada, suasana melankolis, kayaknya kita udah hanyut, tapi kita udahin aja, sampai kelelep bahaya nanti ya, jadi kan udah hanyut ini, kita udah cukup, lain kali dateng lagi kesini, dan kita juga terima kasih juga buat hadirin yang udah hadir kesini, Terima kasih banyak semua, dan terima kasih untuk zona memori mania yang selalu nonton tiap minggu malam jam 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, di Metro TV, di Metro TV, only, jadi jangan lupa untuk tetap nonton, kita undang langsung kesini, dan kritikannya langsung ke zona memori at metrotvnews.com Ini ada disini tuh, oke dan, tolong kirim saran, kritik, unek-unek, oke, yang nyebelin apa, yang nyenengin apa, terus usulannya apa, kirim aja semuanya, ya, oke, ini kita mau kasih, Terima kasih juga buat band juga, oh ya, Vidya Kristianti, gimana kalau kita denger pendapat mereka ya sis ya, ya, satu persatu, saya, kamu nanya is, saya nanya Christine, oke, Christine, Apa tanggapanmu tentang Iis Sugianto, kayak teater ya, Iis, cute, imut-imut, thank you, dan saya emang paling dekat sama temen yang penyanyi nih, dengan Iis, dia tau masa lalu saya, saya tau masa lalu dia, rahasianya gitu loh, Dalam-dalamnya tau, masa yang akan datang belum tau masing-masing, udah, udah tau juga, udah ya, oke, sekarang, kalau aku tentang Christine, Kita punya kepribadian yang hampir sama, gak pernah ada masalah dengan penyanyi siapapun, kita paling gampang, fleksibel orangnya, jadi saya begitu tau sama Christine, yes, 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 pas banget gitu ya, pas banget, oke, satu kata, zona memori, apa tanggapan kamu tentang zona memori, satu katanya, wow, 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 zona memori, wow, oke, dua bidah dari ini, akan mengakhiri sebuah acara kita malam hari ini, yang beraroma melankolis, Mudah-mudahan semuanya berkesan di hati, kepada hadirin dan pemirsa semuanya di rumah, jangan lupa ya, minggu depan, dan jangan simpan tang mismo, sampai jumpa, Christine Banyaitan, Iis Sugianto, Kalau sedih, kalau kau berduka, kalau hujan di hati, Jangan biarkan sakit hatimu, jangan biarkan sakit hatimu, biarkan tangis berinti, jangan sedih, jangan kau risaukan, Memang hidup penuh derita, memang hidup penuh derita, jangan simpan, jangan simpan, dalam hatimu, biarkan tangismu, untukku, Biarkanlah Biarkan mereka tersenyum, biarkan mereka tersenyum, biarkan mereka tertawa , jangan simpan tangismu, biarkanlah Jangan berlagu Jangan simpan tangismu Biarkanlah bernyanyi Sedih, jangan kau berduka Memang hidup penuh derita Jangan simpan dalam hatimu Biarkan tangismu untukmu Ini adalah mereka tersenyum Biarkan mereka tersenyum Jangan simpan tangismu Jangan simpan dalam hatimu